Tahap awal persiapan menanam kangkung hidroponik dengan sistemik adalah proses peninaian. Media tanam yang kita gunakan adalah rohobit dan aram setam. Saya memakai perbandingan satu berbanding satu. Kocopit satu bagian, juga aram sekam satu bagian. Kita aduk sampai rata. Kemudian masuk ke tahap menayan yaitu mengisi netpot dengan media tanam, aram sekam, dan kocopit ini. Ambil satu buah steropom bak nutrisi yang sudah dibungkus dengan plastik hitam ini sebagai tatakan atau wadah penampungan dari netpot. Yang sudah diisi media tanam, aram sekam, dan kocopit tadi. Perhatikan cara pemasangan sumbu pada netpot yang akan diisi dengan media tanam ini seperti video saya sebelumnya. Tentang pemasangan sumbu, tarik sebagian ke atas untuk memperbesar bidang basah sumbu ini pada saat menghisap nutrisi. Kemudian, letakkan netpot yang sudah terisi, media tanam, aram sekam, dan kocopit ini pada rak yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, kita basahi dengan cara menyiram menggunakan air biasa untuk membuat media tanam semai kita ini lembab dan mempercepat terjadi sprot atau pecah kecambah biji kangkung nanti. Gunakan benih yang berkualitas untuk penyemaian bibit kangkung ini. Perhatikan kadaluarsa dan juga karakteristik benih yang bermutu seperti yang saya sudah tayangkan pada video sebelumnya. Isi jangan lebih dari 4 biji tiap-tiap netpot ini, biji kangkung. Kemudian, kita timbun menggunakan media yang sama, aram sekam dan kocopit. Jangan terlalu menumpuk terlalu banyak, sehingga memudahkan biji kangkung pada saat sprot. Setelah kita timbun, kemudian kita basahi juga bagian atas dari persembunan kita untuk membuat lembab media tanam yang kita gunakan dan mempercepat dijadinya sprotan atau pecah kecambah nanti. Tutup menggunakan plastik hitam kalau ada, tapi plastik transparan putih seperti ini juga bisa gunakan. Dengan maksud untuk menjaga kelembaban dengan sampai air cepat menguap. Kemudian, karena transparan, kita tutup menggunakan media yang berwarna gelap. Saya pakai adalah karpet berwarna hitam untuk menjaga adanya cahaya masuk. Juga untuk lebih mempertahankan kelembaban persenayan biji kangkung. Bukalah penutup kesenayan kampung kita setelah dalam jarak waktu 1x24 jam. Karena sudah akan keluar kecambah atau sprot, jangan sampai terlambat sekali lagi cukup 24 jam saja langsung kita buka. Jangan sampai biji kita terjadinya ketilang yaitu kurus tinggi dan itu adalah berarti persenayan kita gagal total. Nah, inilah setelah 24 jam kita tutup, maka biji sudah stok atau berkecambah. Tanda kehidupan sudah mulai ada pada tanaman kangkung kita. Jangan lupa, setiap hari, pagi hari terutama, kita siram persenayan kita pelan-pelan menggunakan petesan yang kecil. Jangan sampai merusak kecambah yang baru tumbuh. Inilah, dua hari setelah sprot, kita pecah-pecambah, tanaman kangkung kita sudah mulai berdaun hijau. Jangan lupa, siram setiap pagi atau sore hari bila perlu. Pada waktu umur satu minggu, penyiraman kita ganti cukup dengan menambahkan air tanpa nutrisi ke dasar bak nutrisi. Ini setinggi 1 cm merendam bagian bawah nut pot, jangan lebih dari 1 cm merendam bawah nut pot. Karena sumbu sudah mulai berfungsi, yaitu menghisap air menjadi 5 panjang sebuah, 1 cm saja merendam bagian bawah nut pot. Sehingga ini mempermudah proses penyiraman pada tahap umur satu minggu ini. Bila sudah umur 10 hari, bisa kita tambahkan air biasa ini dengan mencampurkan air nutrisi yang sangat mencari. Para pemirsa, penonton yang terhormat, inilah usia kangkung pada waktu 14 hari saatnya kita HST atau proses pemindahan dari persemaian ke bakpembesaran. Kita perhatikan langkah yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan nutrisi atau meracik nutrisi adenik yang akan kita gunakan untuk kangkung adalah nutrisi adenik untuk sayuran daun. Inilah nutrisi A dan nutrisi B. Akan kita campurkan pada tahap awal penanaman, memakai CDS meter, kita akan mengukur pada tahap awal penanaman HST, kita menggunakan kepekatan BPM sebesar 1000 BPM. Kita ukur air baku yang ada pada sumber air kita, kemudian kita kalkulasikan dengan BPM untuk kangkung berada pada rentang 1000-1400 BPM. Untuk tahap awal ini, kita gunakan kepekatan 1000 BPM saja. Kita bisa gunakan kalau tidak ada teko ukur, kita bisa menggunakan wadah apa saja yang ada tulisan setengah, 3.4 atau 1 liter. Untuk kapasitas tong sebesar ini adalah sebanyak 120 liter, maka akan kita gunakan adenik dengan formula 551 adalah berarti 600 mm untuk kapasitas tong 120 liter ini. Dengan asumsi keluaran hasil larutannya adalah sebesar 1000 BPM. Setelah kita ukur dengan menggunakan TPS meter dan keakuratannya telah menunjukkan berada pada rentang 1000 BPM kurang lebih, maka kita akan isi bak-bak nutrisi yang pada kesempatan ini kita gunakan bak nutrisi dari bahan siropon bekas. Kita isi 3 per 4 bagian dengan syarat terlalu penuh untuk menjelah terjadinya busuk akar pada tanaman yang masih belum cukup umur tanaman kangkung kita. Kita isi cukup 3 per 4 bagian saja. Selanjutnya kita pasangkan tutup sterofom yang telah dilubangi untuk tempat penih atau netop. Pada usia KST atau hari setelah tanaman kita pada umur 14 hari tanaman kangkung kita mulai pindah kepada pembesaran di sterofom ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah awal perjalanan kehidupan kangkung hidroponik. Terima kasih. 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 Jadi pertanyaan untuk sistem BIC manaman kampung yang saya tanam ini, yang sering sekali dipertanyakan adalah berapa kali mengisi nutrisi, bagaimana cara mengisi atau menambahkan nutrisinya. Jangan sampai Anda lewatkan sistem berikut ini. Setelah umur 10 hari, nutrisi di dalam baksterofomi akan berkurang atau bahkan habis. Nah, bagaimana cara menambahkan nutrisi yang kosong pada baksterofomi seperti ini. Kita akan tampilkan atau saya akan bagikan kepada Anda beberapa cara yang bisa dapat Anda pilih. Sediakan tong yang kosong, tempatkan di bagian tengah, di mana kita akan mengisi untuk mempermudah kita tidak usah mengangkut terlalu jauh. Siapkan, kita ukur untuk meracik nutrisi, kemudian juga corong. Seperti pada tahap awal pengisian nutrisi, kita memakai KB ini. Tetapi catatan, untuk 10 hari ini kita tingkatkan kepekatan atau PPM dari 1000 menjadi 1200 PPM. Karena tingkat konsumsi untuk penaman yang sudah besar ini juga cukup tinggi. Kita ukur menggunakan KDS meter. Telang mencapai nilai yang kita maksudkan, yaitu ditingkatkan pada awal adalah 1000 PPM. Kita tingkatkan menjadi 1200 PPM. Cara yang pertama untuk menambah atau mengisi nutrisi yang habis, diambil netpot di bagian tengah, kita letakkan dulu sehingga terdapat lubang yang kosong untuk mengisi dengan memakai corong. Kita simpan corong pada tempat netpot yang kita angkat lebih dahulu. Kemudian kita tuangkan air nutrisi ke dalam bak steropom seperti ini. Terima kasih telah menonton! Cara yang kedua, kita bisa langsung menuangkan menggunakan alat wadah seperti ini. Kita ambil air nutrisi, kita tuangkan langsung. Seperti ini, cukup efektif. Tetapi hati-hati karena steropom ini adalah balang yang mulai rusak, hati-hati juga bagian sisi tanaman jangan sampai ada yang tergetik. Kemudian sungguh-sungguh juga harus masuk ke tempat seperti ini. Cara seperti ini, sangat efektif untuk meningkatkan oksigen di dalam cairan nutrisi, di dalam bak nutrisi ini. Karena oksigen sangat dibutuhkan juga untuk tanaman kangkung di dalam sistem WIC menggunakan steropom bekas ini. Cara selanjutnya yang bisa Anda pilih adalah ambil sebuah steropom. Untuk tatakan atau tempat dudukan tanaman kangkung yang pertama, kita ambil deret 10 atau berapa, kita simpan di ujung deretan terakhir. Kemudian, tempat yang kosong di ujung awal, kita isi dengan nutrisi seperti ini. Sehingga sangat memudahkan sekali pada saat menuangkan cairan nutrisi, juga dapat mengontrol ketinggian permukaan air nutrisi pada bak yang kita isi. Kemudian, isikan tanaman yang terdekat saja, seperti ini bergiliran. Kemudian, isi kembali dengan cairan nutrisi, dan kita letakkan, kita simpan tanaman kangkung yang lebih dekat satunya lagi. Nah, berurutan seperti ini, kemudian yang kosong terakhir pada deret 3 ini, kita isi juga. Nah, baru tanaman awal yang kita simpan dekat pada ujung deretan ini, yang akan menempati bak steropom nutrisi yang terakhir ini. Atau, cara terakhir yang bisa Anda pilih adalah seperti ini. Kita letakkan tong nutrisi pada tempat yang lebih tinggi, menggunakan selang ini, kita alurkan langsung ke dalam bak steropom yang kosong ini. Atau, cara mengalurkannya, kita bisa menggunakan kompak. Beberapa hari setelah menambahkan nutrisi, yaitu sekitar 4 atau 5 hari, tanaman kangkung kita sudah dewasa, sudah siap kita panen. Usia 28 hari atau 30 hari, kangkung hidroponik yang kita tanam dengan sistem HIC, menggunakan steropom bekas ini, sudah kita panen. Cara memanen kangkung sudah saya tampilkan pada video saya sebelumnya. Inilah kita potong, sisakan 1 cm saja untuk tumbuhnya tunas untuk panen pada tahap berikutnya. Jangan lupa, pada saat memotong, sisakan 1 cm untuk tumbuh pada panen kita berikutnya. Coba perhatikan, kampung kita ini adalah umur 30 hari, jangan sampai umur lewat 30 hari, karena lalu tua dan nanti teksturnya akan alot. Kita patahkan dengan tangan, berhasil patah, berarti ini masih hernyah dan belum alot, masih layak untuk kita konsumsi. Inilah tunas yang sudah mulai tumbuh, kita tunggu 14 hari saja atau 2 minggu cukup kita akan memanen kembali dari tunas hasil panenan pertama. Apa langkah selanjutnya? Kita kembali mengisi nutrisi. Kita kembali mengisi air, kita racik nutrisi abemik seperti biasa, kita tambahkan, kita isi dengan ppm awal 1000 ppm. Sudah kosong seperti ini, kita isi. Kemudian pada waktu 10 hari mendatang, kita cek kembali untuk menambahkan nutrisi seperti biasa. Dan rutinitas itu kita lakukan setelah panen-panen berikutnya. Itulah saudara penonton yang terhormat, cara menanam kampung hidroponik dengan sistem LIC menggunakan styrofoam bekas ini. Silahkan mudah-mudahan bermanfaat, juga Anda yang akan mencoba mudah-mudahan lebih baik dari apa yang sudah saya tampilkan. Terima kasih, saya nantikan Anda untuk menonton kembali apa yang akan saya bagikan pada video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton!